yo welcome to my channel dan oke kembali lagi bersama gua Kucing Orang ya guys ya dan so seperti biasa gue bakal bagi tutorial ya guys ya editing foto dengan menggunakan aplikasi Lightroom Android ataupun untuk smartphone ya dan untuk filter apa kali ini yang gue bakal bagi tutorialnya yang berjudul Dark Steel ya dan sebelum tutorialnya alangkah banyaknya kalian tekan tombol like comment dan share dan jangan lupa suka channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya ya guys ya dan jika sudah kita langsung saja kita langsung ke tutorialnya let's go dan ini dia tampilan di menu aplikasi Lightroom yaitu juga jika kalian sudah membuka dan sudah memilih foto yang akan dieditnya dan so disini kita langsung saja kita pilih menu like ataupun kita akan atur pencayaannya di menu lighting ini ya guys ya di menu matahari ini kita klik dan langsung itu saja disini kita akan naikkan pencahayaannya ya guys ya kita naikkan hingga 20 saja Oke next untuk kontrasnya disini kita akan turunkan ya guys ya kisaran minus 14 oke dan high glagenya disini kita turunkan hingga pul 100 ya guys ya Nah seperti ini oke nah untuk bayangan disini kita akan naikkan turunkan hingga minus 18 ya guys ya oke nah disini kita akan turunkan hingga minus 18 ya guys ya oke nah kira-kira kurang lebih untuk pengaturan di menu lightingnya ataupun menu pencahayaan jadi kalian jangan terlalu berpatokan pada tutorial ya guys ya kalian bisa sesuaikan menurut kondisi foto kalian dan jika sudah kita langsung saja kita atur di menu color nya langsung kita akan naikkan temperaturnya hingga 10 ya guys ya seperti ini dan coraknya kita kasih dua saja dan next untuk kejenuhan kita langsung atur kita naikkan hingga 8 ya dan topi brestnya disini kita tidak atur oke nah kira-kira seperti ini ya guys untuk pengaturan di menu color nya dan jika sudah kita langsung saja atur di menu campuran yang ada di atas nah di mix kalanya kita klik dan kita langsung saja atur di warna-warna merah disini kita akan kurang lebih kita akan naikkan hingga 8 ya oke nah seperti ini untuk kronenya dan kejenuhan kita naikkan juga 12 dan luminesnya disini kita kasih empat saja dan kira-kira seperti ini ya guys ya untuk pengaturan di color warna merahnya dan jika sudah kita langsung saja next ke color warna orange oke nah disini kita akan turunkan hingga minus 19 ataupun minus 20 saja ya untuk corona warna orangenya dan untuk kejenuhan disini kita akan turunkan juga hingga minus 14 luminesnya nah disini kita akan naikkan ya guys ya kisaran 28 ya oke sini kita akan naikkan agar si warna kulit ataupun warna orang sekitar fotonya itu agak cerah ya nah seperti ini oke nah kira-kira seperti ini ya saya untuk pengaturan di color warna orangnya dan jika sudah kita langsung saja lanjut ke color selanjutnya ya di color warna kuningnya kita turunkan ronanya hingga minus 30 oke nah seperti ini dan kejenuhan disini kita akan turunkan juga hingga minus 38 kurang lebih oke nah ataupun minus 36 saja ya nah seperti ini dan untuk lumines ini kita akan naikkan kisaran 40 ya guys ya dan oke nah kira-kira seperti ini itu pengaturan di color warna kuningnya dan next langsung kita atur di color warna hijau aku kita turunkan hingga minus 50 ya guys ya oke nah seperti ini dan kejenuhannya disini kita akan turunkan full oke dan lumines kita tidak atur dan kira-kira seperti ini untuk pengaturan di color warna hijau nya dan next kita langsung saja atur di color selanjutnya di color warna akuanya nah disini ini kita atur di kejenuhannya saja kita naikkan hingga 12 ya guys ya oke nah kira-kira seperti ini untuk pengaturan di color warna akuanya dan oke jika sudah ke langsung saja next kita turunkan untuk kejenuhannya saja untuk color warna birunya ya guys ya seperti ini dan oke langsung saja jika sudah kita langsung saja next ke color selanjutnya kita turunkan juga kejenuhannya di warna ungu dan warna ping juga sama ya guys ya oke nah kira-kira seperti ini untuk pengaturan di menu color nya dan jika sudah kita langsung saja atur di menu selanjutnya ataupun di menu efek ya kita langsung saja atur di kejenihannya oke di sini kita akan langsung naikkan hingga 24 ya oke nah seperti ini untuk kejenihannya dan jika sudah kita langsung saja ke untuk efek kabutnya kita akan atur kita naikkan hingga 14 ya oke nah ya kira-kira seperti ini untuk pengaturan di menu efek dan jika sudah kita akan langsung saja atur di menu supplytune oke nah untuk menu supplytune kalian bisa sesuaikan ataupun ya minimal mendekati seperti apa yang saya atur aja ya guys ya karena untuk pengaturan supplytune itu agak susah kalau misalnya agak gimana ya kalau misalnya pengen persis-persis banget itu agak susah ya guys ya kalian jadi bisa sesuaikan saja minimal yang angka-angka mendekati aja ya guys ya oke 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 nah kira-kira seperti ini ya guys untuk pengaturan display tonenya nah untuk high lag nya disini kita kasih H nya 227 dan S nya 5 dan untuk bayangannya disini kita kasih H 227 S nya 16 ya guys ya dan untuk keseimbangan disini kita akan turunkan jadi minus 100 ya guys ya nah kira-kira seperti ini untuk pengaturan di menu display tonenya kalian bisa sesuaikan ataupun ya minimal mendekati angka yang sudah saya atur ya guys ya dan oke jika sudah kita langsung saja klik selesai dan atur di menu terakhir ya guys ya di menu finishing ini ataupun menu menajamkan oke nah disini kita langsung saja naikkan hingga 10 untuk menajamkannya dan kita geser dan untuk pengurangan noise seperti biasa gue bakal kasih 15 ya guys ya oke seperti ini dan untuk pengurangan noise warna juga sama kita kasih 15 dan oke ini dia hasil akhirnya untuk filter kali ini ya guys ya dan oke so buat kalian yang ingin presetnya link ada di deskripsi dan password ada di video ini mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini jika kalian suka silahkan like, comment, dan share dan jangan lupa subscribe ya guys ya see you on the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati